Om Swastiastu Maha Baik Perkenalkan nama saya Ibu Tenaga Pertama dari Kelas 11 IPS 1 Nah kali ini Saya akan memberitahu cara Membuat lampu dari Kardus bekas Seperti ini contohnya Nah tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai videonya Sebelum video dimulai Jangan lupa kalian tinggalkan like Comment dan subscribe Jika video ini bermanfaat Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian Supaya lebih banyak yang mengetahui Cara memanfaatkan kardus atau barang-barang bekas Yang ada di rumah kalian menjadi Barang yang berguna Seperti di satunya saya Oke lanjut ke videonya Terima kasih telah menonton! Alat-alat yang kalian perlukan pertama kali adalah Pegaris dan pensil Bisa kalian lihat di video di atas Dan juga kardus yang akan kalian potong Dengan ukuran panjang 13 cm Sedangkan lebarnya dengan 3 cm Supaya videonya tidak terlalu lama Akan saya percepat sedikit Dari teman-teman Alat berikutnya yang kalian perlukan adalah Cutter dan juga gunting Gunting lah Garis yang kalian garis dengan pengaris tersebut Dengan rapi menggunakan gunting Setelah itu disusul dengan cutter Supaya menjadi lebih rapi lagi Seperti biasa Video saya percepat saja Untuk menghemat durasi Alat selanjutnya yang kalian perlukan adalah Lakban kertas Disini langbang kertas Digunakan untuk Merapikan sisi-sisi dari kardus yang telah dipotong Hadir teman-teman Bisa kalian simak Video di atas Mungkin saya akan percepat Dua kali lagi disini ya teman-teman Terima kasih telah menonton Setelah selesai melapisi kardus dengan Plaster kertas Langkah selanjutnya Kalian siapkan alas Supaya Lim G Semisal lim G jatuh ke Meja atau Lantai Tidak merekat Disini saya menggunakan Buku gambar Sebagai alas saya Setelah itu Rekatkan Bagian-bagian ujung Kardus yang sudah dilapisi dengan Plaster kertas tadi Menjadi Empat Bagian Atau empat Biji Atau buah yang dijadikan satu Merbentuk kotak Teman-teman Seperti di video Berikut Diamkan kardus beberapa saat Supaya lem G yang ada di kardus tersebut Mengering dengan sempurna Nah disini kita mulai membuat Tutup dari Lampu kita Menggunakan kardus Yang sudah diukur Dengan ukuran 13x13 Di setiap sisi berbentuk Segi 4 Dan di tengahnya terdapat lubang Untuk menaruh Pitting lampu Ini sudah diukur dengan lingkaran Pitting lampu tersebut Disini saya percepat videonya Karena mungkin Agak lama Masuk ke Perakitan Kabel Kali ini saya Akan pernah memarket Kabel yang ada di Cuk Ini ya teman-teman Bisa kalian simak Seperti video di atas Dan akan saya Percepat lagi Demi menghemat durasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik di sini saya akan membuka Pemasangan di Saklar pelampu Dengan menggunakan kabel serabut Untuk 2 jalur pertama kalian buka dulu baut dari saklarnya setelah terbuka nanti ada dua kotak bersih baut kalian buka murnya setelah terbuka kalian masukkan tembaga yang ada di kabel lalu masukkan dan lilitkan disana jangan lupa kalian peratkan dengan obeng dan lupkan mur dulu baru peratkan dengan obeng lilitkan sama terhadap kedua lubang lalu sekarang penyambungan antara kabel hubung dari saklar ke piting dan piting ke saklar dan itu sebaliknya tak lupa kalian lilitkan kedua kabel tembaga itu agar saling menyatu dan tak lupa diakban serat mungkin supaya tidak ada kabel tembaga yang keluar agar agar tidak banyak drum nantinya disini kita coba apakah aliran yang kita buat berhasil dan tentu berhasil dan lampu yang ada di piting menyala lanjut sekarang ke pemasangan atap dari lampu yang akan kita buat nah disetap sisi kalian bisa berikan lim G atau lim tembak atau apalah peter cut dan kalian tekan beberapa detik hingga lebih keras seperti video di atas nah disini kita mulai pengetesannya dan saya coba di kamar saya dengan mematikan lampu supaya lampunya kita buat kelihatan lebih terang ya teman teman nah disini saya akan mengeco colokan yang terhubung ke saklar lampu teman teman nah dan kita pencet on ada saklar ternyata lampunya hidup dan berhasil teman teman cukup terang bukan nah bahan bahan dan alat yang saya gunakan dalam proses pengemasan ini sangat-sangat simpel sekali yaitu plastik bening lakban bening gunting karet unyil dan talitis juga jepret dan pita yang sudah dibentuk ya teman teman bisa kalian lihat di video di atas selamat menikmati 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 Hai Oke segitu aja dari saya jangan lupa tinggalkan like comment and subscribe salam penutup Om Santi 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 Om and Rangarums out